Cerita Sudarmono, Jenderal yang pernah dicap PKI Banyak peristiwa bersejarah dan perjalanan nama-nama orang penting Salah satunya, Lieutenant Jenderal Sudarmono Yang merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-5 Dan menjabat selama periode 1988 hingga 1993 Pria yang lahir di Cermai Gresik, Jawa Timur Pada 12 Maret 1927 ini Memang memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat keras dan tidak biasa Hingga akhirnya, ia meninggal di Jakarta pada 25 Januari 2006 Pada usia 78 tahun Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden menampingi Presiden Soeharto Dirinya diberdebatkan karena ia dituduh sebagai Komunis atau PKI Menjelang penentuan Wakil Presiden pada sidang umum MPR 1988 Kalangan sipil di Golkar lebih menyukai Sudarmono Untuk dijadikan pendamping daripada Soeharto Kala itu, Sudarmono adalah Ketua Umum Golkar Sementara itu, kelompok militer lebih menyukai Tri Sutrisno Pendukung utama Tri Sutrisno adalah kawan lamanya Yang jadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yanni, Leonardus Benyamin Murdani alias Beni Murdani Dirinya dituduh sebagai anggota organisasi pemuda Yang berhubungan dengan PKI Semasa peristiwa Madiun 1948 Sementara dalam buku R. Soekardi Tentara Demokrat Yang disusun Patmono SK menyebutkan Sudarmono sebagai anggota pemuda sosialis Indonesia Pesindu Yang merupakan organisasi masa pemuda Yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 Pendek kata Sudarmono dituduh PKI Melalui kesaksian orang-orang militer ketika peristiwa tahun 1948 Kelompok yang ingin menjatuhkan Sudarmono Menyebarkan tuduhan itu Sejarah Pesindu terkait dengan pemuda rakyat Yang dekat dengan PKI pada 1965 Meski begitu Terlalu dangkal untuk menuduh semua simpatisan Pesindu adalah komunis Keterlibatan seseorang dalam sebuah laskar di masa revolusi Tak melulu karena alasan ideologis Lebih banyak karena persamaan musuh Yakni militer Belanda Mimpin permesta Sulawesi Utara JF Waro Juga pernah bergabung dengan Pesindu di masa revolusi Permesta adalah gerakan yang dicap Dan mencap diri anti-komunis Tentang Sudarmono sendiri Dia termasuk orang yang berjasa dalam pembubaran PKI Pada 1966 Bersama stafnya Letnan Murgiono Kolonel Sudarmono adalah orang yang berpikir keras Untuk mencari landasan hukum Bagi pembubaran PKI Pada sidang umum MPR Maret 1988 Kontroversi Terus mewarnai nominasi Sudarmono Sebagai Wakil Presiden Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jailani Naro Mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Namun diminta mundur juga Akhirnya Soeharto turun tangan Ia mencontohkan keputusan MPR Yang dibuat pada tahun 1973 Bahwa Salah satu kriteria untuk Wakil Presiden Adalah Ia harus mabuk bekerja dengan Presiden Dengan pengunduran diri Naro Sudarmono Akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden Sebagai Wakil Presiden Sudarmono sangat aktif Ia memulai kunjungan ke Provinsi Republik Indonesia Serta ke Departemen Kantor Negara Dan Lembaga Departemen Non-Pemerintah Dan membentuk Tromol Pos 5000 Tempat dimana orang-orang dapat mengirim saran dan keluhan Pada pemerintah mereka Sudarmono Yang merupakan spesialis dalam memberikan bantuan administratif Juga diberi tugas oleh Soeharto Untuk mengawasi birokrasi pemerintah Namun saat itu Abri Telah menunjukkan ketidaksenangan mereka Pada pemilihan Sudarmono Sebagai Wakil Presiden Di Monas Golkar pada Oktober 1988 Abri Membalas tendang mereka kepada Sudarmono Ketika mereka menjaga pemilihan Wahono Sebagai Ketua Golkar Anggota Abri Juga bertanggung jawab Untuk kampanye kotor Yang menuduh Sudarmono Sebagai seorang komunis Akhirnya Pada Maret 1993 Untuk menjaga harus berurusan dengan Wakil Presiden Tri Sutrisno Segera dicalonkan oleh Abri Sebagai Wakil Presiden Tanpa menunggu Soeharto Untuk membuat pilihannya Terima kasih telah menonton